soal nomor 1 ya, ini dia nomor 1 menurut saya nomor saya kasih nomor dulu ini soalnya kayak gini nih, pilihlah gambar A, B, C, D, atau E sebagai gambar keempat agar hubungan antara gambar 3 dan 4 karena di sini ada 4 gambar, 1, 2, 3 yang keempatnya masih misteri gitu ya tugas kita adalah mencari gambar keempat dari mana, nah hubungannya dari gambar 1 dan 2, sehingga hubungan ya, gambar 3 dan 4 itu seperti hubungan gambar 1 dan 2 begitu, kawan-kawan, ya berarti kalau begitu, ini adalah jenis figural, bentuk soalnya jenis analogi nah, kita mencari salah satu gambar berdasarkan hubungan 2 jenis gambar yang sebelumnya, jadi ini analogi, seperti yang saya katakan tadi bahwa figural kali ini ada 3 jenis bentuk soalnya yaitu analogi, kemudian nanti ada ketidaksamaan dan yang terakhir itu ada serial, gitu kan ya berdasarkan pola gitu, atau beret gitu, kawan-kawan baik itu kita langsung aja eksiksi, ya soalnya pertama, ya kita hadapi dulu dia dengan seniman jadi small solution biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu kan, kawan-kawan pertama, untuk menghadapi soal ini untuk menjawab soal ini gitu ya kita secara cepatnya kayak gini aja lah langsung depasnya aja ya depasnya kita perhatikan nih gambar yang pertama ini kan ada 2-3 gambar ya 1-2-3 ya batang hitam ini kemudian yang elit panjang ini dan kotak si empat ini ternyata kalau kita perhatikan gambar pertama dia menjadi gambar kedua itu ternyata dia dirotasi ya, diputar arah dibalik ya atas jadi bawah bawah jadi atas oh, ternyata si hitamnya dari di bawah nih, nanti itu yang pertama kemudian tiba-tiba di atas ada batang lagi namun bedanya dengan batang bawah dia tidak diwarnai kalau yang atas itu oh, berarti kalau begitu si hitam yang atas ini berubah jadi di bawah nah, si hitamnya jadi di bawah kemudian nanti ada lingkaran putih artinya lingkaran yang tidak diwarnai begitu nah, kita cek di option itu angka pertama oh, ternyata yang lingkaran hitam di bawah itu ada berapa tuh ada empat berarti yang jelas ini yang putih ini yang B yang option B itu jelas wrong yang tidak tepat berarti tugas kita selanjutnya lihat yang lingkaran di atasnya putih mana yang putih oh, cuma ada C dan D C, D berarti yang E wrong sama A itu wrong oh, tugas kita berarti sekarang adalah memilih satu di antara dua yaitu C dan D itu yang berat kan memilih satu di antara dua nah, sudah selesai nih tinggal memilih C sama D berikutnya lanjut ke gambar kedua yang mana nih kira-kira kalau yang ini kan segitiganya segitiganya nih ah, sekarang yang hitamnya nih berarti kalau dia dirotasi dia kan yang kotak dia dirotasi tetap kan gak berubah ada yang di atasnya yang berubah yang kotaknya gak berubah yang, apa sorry, sorry bukan kotak cari-kara hitamnya gak berubah jadi dia dirotasi lalu kotak hitamnya jadi kan dirotasi tuh ini juga si kotaknya sebenarnya di bawah jadi di atas berarti selingkaran hitam ini asalnya di bawah jadi di atas mana? oh, ternyata hanya option yang D yang ini kan di atasnya di bawah dia dirotasi termasuk segitiganya juga di rotasi oh, berarti kalau begitu jawabannya yang paling cepat itu yang D begitu kawan-kawan understand inap-inap mantap kalau mantap next soal number two nah, number two kita beri nama dulu nah, number two pilihlah gambar sama ya jenis soalnya kayak yang nomor satu barusan A, B, C, D atau E sebagai gambar 4 agar hubungan antara gambar 3 dan 4 sebagai hubungan antara gambar 1 dan 2 lagi-lagi gitu ya oh, berarti ini ada 2 berapa nih berapa jenis gambar nih oh, ini bentuknya seperti ini kan 1, 2 anggap ini yang ke-1 ini yang ke-2 ternyata si lingkaran yang bawah nih dia jadi berotasi jadi di atas oh, kan jadi asanya di bawah yang besarnya jadi di atas semuanya itu yang pertama namun bedanya nih ternyata ya kalau yang asanya itu berwarna putih lingkarannya ternyata dia berubah jadi warna hitam hitam, putih, hitam kalau kita perhatikan dari atas ini susunan warnanya kan kayak gini putih, hitam, putih kalau sekarang jadi berubah hitam, putih, hitam oh, berarti kalau begitu yang ini juga sama nih lingkaran yang kecil ini berubah jadi di atas dia namun rasanya putih jadi hitam nah, jadi lingkaran yang hitam kecil dulu nih hitam agak lonjongan sedikit ya berubah jadi di hitam tinggal kita cek di opsi ada nggak yang hitamnya di atas ada ternyata jawaban yang memenuhi itu lah optionnya adalah yang A sama B berarti kalau begitu yang C C, D, sama E itu adalah option yang wrong kenapa? karena dia warnanya tidak berubah harusnya kan asalnya dia putih harusnya jadi hitam karena di ujuan nih yang ini lingkaran yang besar ini asalnya di bawah putih dia jadi ketika berotasi berubah jadi hitam berarti ini jelas wrong wrong lagi-lagi kita tugasnya sekarang telah memilih satu di antara dua nah, karena disini ada dua option yang memenuhi apakah itu B apakah itu A nah berikutnya yaudah kalau nggak mau pusing tinggal kita cek sesunannya asalnya putih hitam putih berarti jadi hitam putih hitam oh, kebetulan dua jualnya hitam putih hitam hitam putih hitam berarti udah memenuhi tinggal kita cek bangun yang sebelahnya bangun yang sebelahnya ini dia juga berotasi asalnya alasnya ini alas kan alasnya di atas berubah jadi di bawah otomatis dong segitiga yang ini juga alasnya jadi di atas jadi begini nanti gitu ketat nah gitu kan hanya ketika dia berotasi dia berubah yang asalnya gambarnya pu ternyata dia jadi sepertiganya nih kawan-kawan karena ini dibagi tiga satu dua tiga otomatis dong ya ini jadi sepertiganya kalau dibagi satu pertiga berat sorry dibagi jadi tiga berarti kan satu pertiga ini satu pertiga ini satu satu pertiga ini satu pertiga berarti sampai sini nih nah berarti gambarnya kayak gini kemudian tinggal kita cek yang A semua sama bukan satu pertiga alasnya juga di atas sudah betul tinggal warnanya kita cek nah kalau dia di atas warnanya kan ini kalau kita perhatikan nih ya warnanya ada warna putih diapit oleh dua warna hitam mana ada gak ada ternyata yang B ya dua tiga warna putih diapit oleh dua warna hitam satu warna hitam dua warna hitam berarti kalau begitu jawabannya yang kalau lupa itu yang B begitu kan kawan-kawan understand inap-inap jadi jadi mantap ya sebelum lanjut kita ulangi lagi nih kawan-kawan ini biar kawan-kawan mengerti ya pertama cek dulu gambar yang pertama yang ini oh ternyata lingkaran putih yang besarnya itu di bawah berotasi ke atas jadi hitam oh berarti putih jadi hitam dengan demikian berarti yang ini ini yang bawah yang kecil jadi hitam cek di opsi ada gak yang hitam di atas kecil ada cuma dua ya yaitu opsi A sama B berarti kalau begitu C, D, E itu sudah jelas long, 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 long nah kan tinggal dua opsi itu nah kalau dua kan mudah ya selesai kita selanjutnya dalam memilih satu di antara dua gitu ya tinggal pilih nih bagaimana cara pembelinya nah cek lagi susunan warnanya susunan warnanya kan ini jadi balik juga putih hitam putih berarti ini jadi hitam putih hitam oh dua-duanya sama kalau dua sama berarti lanjut ke gambar kedua gambar kedua ternyata dia juga berotasi namun setelah dia berotasi dia berubah berubah jadi sepertiga bagian otomatis dong ini juga jadi berubah sepertiga bagian kalau sepertiga bagian berarti alatnya jadi yang ini sudah kan sepertiga oh namun ternyata di opsi A jadi sepertiga opsi B juga sepertiga berarti lanjut ke tahap berikutnya kita bandingkan gambarnya warnanya nih kita loncat ke warna warnanya ternyata disini ada warna tiga warna putih yang diapit oleh dua warna hitam mana di opsi yang tiga warna putih diapit oleh dua warna hitam ternyata yang B opsinya berarti kalau gitu jawaban yang paling tepat yang B dan yang A itu wrong gitu kawan-kawan ansen jadi sepertinya mantap kalau mantap next soal nomor 3 nah nomor 3 kita beri nama dulu nomor 3 pilihlah gambar A B C D atau E untuk melanjutkan pola gambar yang sersedia nah kalau ini melanjutkan pola kalau menunjukkan pola berarti ini figuranya ini jenis foto jadi soal figura untuk genis ini seria kita harus mencari gambar berikutnya berdasarkan pola yang diberikan jadi kalau misalkan di daerah angka itu dua empat enam maka angka berikutnya atau bilang berikutnya itu pasti delapan kan kenapa? dari mana? disini gak cukup pertama ke dua itu tambah dua ini ke dua ke tiga menjadi tambah dua ini juga sama oh tanpa dua begitu juga dengan dengan deret atau pola tes apa gambar ini gitu kawan-kawan ya tes figura ini sama dia juga harus melanjutkan oke pertama ya kita hadapi dulu berkari yang senyuman jadi smile push solution biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya oke kita cek gambarnya ini ada tiga satu dua tiga empat nah satu gambar yang panah dua lingkaran tiga yang di dalam gitu empat yang ini karena sama semua yaudah gak apa-apa biarkan ini tiga ke panah ternyata yang panah fokusnya ke gambar panah dia jadi gambar kedua oh dia berotasi berotasinya ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam ke kiri ya nah ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam karena nanti bisa juga ke kanan gitu tergantung si pembuat soal kalau pembuat soal misalkan maunya ke kanan ya ke kanan tapi gitu tugas kita harus mengikuti polanya oh dia berotasi juga gak gede cuman sekitar 45 derajat ini ya asal kesini jadi begini dia ke atasin 45 derajat otomatis dong berikutnya juga 45 derajat berarti kesini 45 derajat ah 45 derajat maka berarti rotasi berikutnya 45 derajat otomatis dia membutuhkan suatu 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 nanti nah berarti kalau begitu cari yang panahnya lurus di option ada gak yang panahnya lurus begini ini bukan lurus ya gitu panahnya lurus gitu dengan gambar segi 5 nah segi 5 ini begini sorry terlalu bagus kalau makin menggambar nah gitu oke ah sorry oke 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 gitu ya nah gitu kan kan ya nah gitu sekarang itu begitulah nah pokoknya kalau makin sudah menggambar itu sudah bagus ternyata di option itu yang garisnya lurus cuman ada berapa nih ini gak lurus kan berarti ini yang A optionnya wrong B juga gak wrong C nah ini lurus ya memungkinkan D wrong E A E juga lurus setiap tahun nanti kalau soal yang kita hadapi itu cuma satu yaudah itu jawabannya gak usah kita fokus ke bidang yang lainnya bentuk gambar yang lainnya gitu cukup satu cuman kebetulan disini karena ada dua option yang lurus yaitu C dan D lagi-lagi kita tugasnya sekarang adalah memilih satu di antara dua itu yang berat kan jadi satu di antara dua nah oke lanjut ke lingkaran berikutnya eh gambar berikutnya yaitu lingkaran yang kedua nah kalau lingkaran ternyata dia berotasi sejauh apa sepanjang ya sudut dari bangun segi lima ini ini kan segi lima dia rotasi jadi ke sana gitu kan kan ke sudut yang kedua ke dua terus berotasi lagi jadi sudut yang ketiga otomatis dong berikutnya dia ada sudut kelima disini satu satu disini dua tiga keempat cari di gambar yang lingkaran ada disini mana di option ah ternyata jawabannya itu ada di option yang eh itu kawan-kawan ya begitu understand minat-minat jadi di sini mantap oke selanjut kita ulangi lagi pertama kita fokus ke gambar panah ini ternyata gambar panah dia berotasi sejauh 45 dajat ke gambar kedua kan gini oh 45 dajat berarti dia menjadi begini jadi gambar pertama ke gambar kedua kan jadi begini berarti dia rotasi ke kiri bertawanan arah jarum jam ternyata ke sini juga sama oh berarti kalau begitu bisa kesepukan bahwa dia rotasinya 45 dajat otomatis dong gambar tempat ini di rotasinya 45 dajat kalau rotasinya 45 dajat berarti gambarnya harus jadi lurus nah gambar panah yang lurus itu hanya di option C sama D eh sama E berarti yang lain A, B, E, D itu rong-rong-rong gitu ya tugas kita selanjutnya adalah mengecek memilih yaitu memilih satu diantara dua gambar caranya gimana lanjut ke gambar kedua yaitu lingkaran kecil lingkaran kecil ternyata dia selalu dari apa gambar pertama ke gambar berikutnya dia selalu pindah searah jarum jam dan pindahnya itu sejauh satu langkah lah satu langkah dari lima titik dari segi lima ini nah otomatis dong keempat itu perbindahan yang keempat ke satu ke dua ketiga lah disini ya berarti dia ada di titik yang keempat kalau dimulai dari satunya itu dari titik awal oh berarti kalau begitu satu dua tiga empat keempat ya berarti option yang ada itu hanya dipenuhi oleh option yang E begitu oke next